Intro Akhir-akhir ini dunia pendidikan tanah air sedang ada perdebatan tentang perlu tidaknya pendidikan seks dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah Ya, teknologi informasi yang terus berkembang memang memaksa orang tua lebih waspada Beragam informasi dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja tak terkecuali anak-anak termasuk juga informasi tentang seks Alhasil anak-anak masa kini cenderung tahu segelanya Bahayanya tidak semua informasi yang mereka dapat adalah informasi yang baik dan mendidik Salah-salah anak bisa terpapar pornografi Ditambah lagi orang tua kerap menganggap seks adalah hal yang tabu dibicarakan Seks edukasi artinya adalah bagaimana menyamakan perkembangan mental si anak dengan usia biologisnya Jadi seks edukasi bukan mengajarkan cara berhubungan seks Seks edukasi itu sudah saatnya mulai pendidikan seks yang berhubungan dengan reproduksi Fungsi reproduksi karena dengan ada yang perbaikan gizi Kalau anak-anak zaman dulu menstruasi dan mimpi basahnya sekitar usia SMP Sekarang kelas 4, kelas 5 sudah mulai mimpi basah Di kelas putri ini misalnya mereka bebas bertanya tanpa merasa malu Selain diberi pengetahuan tentang bagaimana menyiapkan diri masuk ke masa remaja Serta pengenalan organ reproduksi Anak-anak ini juga diingatkan untuk menjauhi pornografi Di kelas putra pendidikan seks disampaikan dengan permainan Para siswa pun antusias mengikutinya Namun saat masuk ke sesi tanya jawab Mereka masih sedikit malu-malu untuk menanyakan hal pribadi Sampai harus berbisik-bisik bertanya ataupun menceritakan pengalamannya Kalau untuk pertanyaan Biasanya pertama mereka nanya yang gak wajar ya Misalkan yang apa sih peber, apa sih misalkan pacaran gitu Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan misalkan Kalau saya gunakan pakai bahasa yang lebih supan Misalkan mereka sampai nanya ya apa sih masturbasi gitu ya Tapi biasanya mereka gunakan pakai bahasa istilah yang mereka tahu Ya yang lebih buruk dari itu Siswa-siswi sekolah dasar ini pun mengaku sangat tertarik pada materi yang diajarkan Mereka semakin sadar bahwa saat ini sedang berada dalam masa bubar Di sekolah ini pendidikan seks awalnya memang diberikan kepada siswa-siswi kelas 6 sekolah dasar Namun akhirnya pendidikan seks juga diberikan untuk siswa-siswi kelas 5 Apalagi tak hanya para siswa Sekolah pun merasakan manfaat dari pendidikan seks sejak dini untuk siswa ini Sangat, saya temui disini kebetulan kan kita punya SMP Ketika anak-anak yang sudah mengikuti pelatihan di kelas 6 Ada teman-teman laki-laki yang ingin mendekati Kemudian mulai mendekati, dia langsung ada penolakan Sorry ya, seperti itu Dengan menumbuhkan kesadaran diri dan membekali anak dengan pengetahuan yang benar Diharapkan para siswa ini tidak salah jalan nantinya Jadi gini, sebetulnya kita sedang berkejaran sama faktor yang mereka dekat sekali dengan mereka Khususnya media, media elektronik, kemudian handphone dan sebagainya, internet gitu Jadi kalau tidak kita lakukan sejarah gini Bisa jadi nanti yang tadi saya sampaikan tentang persepsi Itu bisa, dia akan nanya ke orang yang bertanggung jawab Kalau sudah tidak bertanggung jawab, otomatis dia akan berata apakah jadi korban pelatihan seksual Atau bahkan melakukan pelatihan seksual itu sendiri Persepsi bahwa pendidikan seks adalah tabur sudah seharusnya dibuang jauh-jauh Pendidikan seks terbukti penting diajarkan sejak gini Jika sulit untuk masuk ke dalam kurikulum Setidaknya pihak sekolah sudah berinisiatif untuk memberikan pendidikan ini kepada siswanya Tim Liputan Trans 7